Di Jawa Timur, pemirsa di mana warga Belitung Timur dihebohkan dengan penemuan jasad wanita dengan kondisi dicor di belakang rumah. Investigasi polisi mengungkapkan jika pelaku pembunuhan merupakan pacar korban. Pemicunya tak lain karena pelaku terbakar api cembur. Warga Dusun Padang, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung dihebohkan dengan penemuan jasad wanita dicor di belakang rumah. Setelah dilakukan investigasi terungkap identitas korban yakni bernama Lilis Sumarni. Jasad korban ditimpun di belakang rumah dengan menggunakan semen dan dicor pelaku. Pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini berawal dari laporan masyarakat. Usai mendapat laporan warga, polisi langsung menuju TKP dan menemukan bundukan semen. Jasad Lilis kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan penyelidikan. Tidak membutuhkan waktu lama, berbekal petunjuk di TKP, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Bangka Selatan. Ternyata pelaku merupakan kekasih korban bernama Nanang Suryadi. Aksi pembunuhan yang dilakukannya terjadi pada 9 November lalu. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, motif pelaku membunuh korban lantaran terbakar api cemburu. Sebab perbandung hubungi mantan suaminya. Kita operasi dengan satu-satuan pemeriksaan di Pulau Bangka untuk melakukan, untuk membantu melakukan sweeping atau pencarian tanah dan es tersebut dan ditemukan oleh kesan atas. Pulau Bangka Selatan ketika melakukan kematikan pemeriksaan terbakar api cemburu. Dan selanjutnya, kesan ekstrim membawa NS untuk keputusan periksaan guna mengatakan pemeriksaan terbakar api cemburu. Yang lebih mengejutkan, pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepalanya menggunakan cobek di dapur. Sebelum melarikan diri dan ditangkap polisi, pelaku juga sempat bertemu keluarga korban dan mengakui perbuatannya. Kini dia harus mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.